Terima kasih Kronologi Awalnya pala pelajar tersebut saat menaiki kereta bukannya masuk ke dalam, tetapi mereka justru naik ke atap kereta sambil duduk-duduk di atas sana. Hal tersebut justru ditegur oleh petugas kereta api. Dirinya sudah mengingatkan agar tidak naik di atas kereta, karena sangat berbahaya, apalagi jalur kereta tersebut melewati sebuah terowongan yang sangat sempit. Nasihat dari petugas kereta justru tidak digobris oleh sekelompok pelajar, mereka tetap duduk di atas kereta. Di mana, pada saat itu kereta jurusan Bogor Sukabumi melaju dengan sangat cepat, karena mengejar jadwal keterlambatan. Hingga akhirnya, kereta tersebut mulai memasuki kawasan terowongan paledang. Nahasnya, banyak dari beberapa pelajar yang tidak dapat menghindarinya, hingga akhirnya terjadilah insiden tersebut. Beberapa dari mereka justru berhasil. Ada yang selamat dengan cara melompat dari kereta, sedangkan yang tidak selamat harus terbentuk dan terjepit di terowongan paledang. Dikarenakan terowongan paledang itu sangat sempit, hingga hanya muat untuk ukuran keretanya saja. Masyarakat setempat dan orang-orang di sekitar lokasi histeris melihat kejadian tersebut, karena mereka melihat kondisi korban. Sebelum kejadian yang merenggut nyawa anak SMA, sempat ada kejadian yang janggal. Menurut rumor yang beredar, warga setempat mencium bau amis yang sangat pekat di terowongan tersebut, entah kebetulan atau tidak. Namun, tragedi mengerikan tersebut terjadi. Sejarah Terowongan Paledang Di balik angkernya Terowongan Paledang, tersimpan cerita haru. Rel pelintasan kereta peninggalan zaman Belanda itu dibuat dengan berdarah-darah. Bukan saja banjir keringat, tapi tak sedikit pribumi yang menjadi korban kerja rodi hingga meninggal dunia. Pada saat membangun rel yang menghubungkan kota Bogor dan kota Sukabumi itu. Warga setempat percaya, jika terowongan paledang yang sering jadi perlintasan itu memiliki aura mistis. Sebab, rel itu dibangun dengan nyawa para pekerja rodi. Menurut warga sekitar, Belanda mempekerjakan warga Indonesia yang berasal dari berbagai daerah untuk membuat rel kereta dengan sistem kerja rodi. Tidak sedikit pekerja yang meninggal saat membuat bantalan kereta yang terbuat dari kayu. Apalagi, sejak tragedi yang meregut nyawa 20 pemuda yang hendak berkemah di wilayah Sukabumi. Sejak insiden itu, tak sedikit warga yang sering mendengar suara dan melihat sosok orang yang sedang membawa ransel. Dengan mata telanjang, ia melihat ransel besar yang biasa dibawa para pendaki bersama tubuh para pendaki yang meregang nyawa karena menghantam tembok terowongan. Demikian kisah tragedi terowongan paledang. Jika ada salah pengucapan, kata, waktu, dan tempat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.